Komisi 9 DPR RI memastikan RUU pengawasan obat dan makanan bisa memperkuat kewenangan badan pengawas obat dan makanan untuk pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap keberadaan obat dan makanan. Ditemui dalam kunjungan spesifik ke Kalimantan Timur, Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, selama ini fungsi pengawasan terhadap produk-produk obat dan makanan yang beredar di daerah perbatasan menjadi masalah. Selain itu, banyak produk yang dijual secara online tidak memiliki izin resmi, namun dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Untuk itu, perlu penguatan fungsi badan POM untuk menjamin keamanan produk dan makanan. Harus ada esensi pemerintah di sini yang menjamin keamanan. Nah di Indonesia, esensi pemerintah, lembaga pemerintah yang ditunjuk adalah badan POM. Sehingga badan POM ini harus bisa menjadi semacam penjamin keyakinan, keamanan bagi produk-produk yang beredar. Nah inilah pentingnya kita menganggap undang-undang ini harus diadakan. Anggota Komisi 9 DPR RI Suwirsa mengatakan, saat ini badan POM belum memiliki kewenangan dan kekuatan. Jika terjadi masalah produk obat dan makanan, badan POM hanya turun ke lapangan tanpa bisa melakukan penindakan, karena diserahkan ke instansi lain. Oleh sebab itu, DPR Komisi 9 merasa perlu untuk memperkuat BPPOM ini. Di dalam rencana dan rancangan undang-undang kita ini, kita memberikan semacam kekuatan kepada BPPOM dalam rangka pengawasan. Di samping mereka ini bisa memeriksa, juga melakukan penindakan. Dari Kalimantan Timur, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.